Di era yang serba canggih ini, Bank Kostrad let jen TNI besar harto karyawan meminta prajuritnya agar terus dan selalu meningkatkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Hal ini agar TNI tetap profesional dalam jaga keutuhan NKRI. Para prajurit TNI terutama di jajaran Kostrad harus selalu siap-siaga dalam kondisi apapun. Untuk itu, para prajurit TNI harus dapat menyelesaikan gangguan dan ancaman ketika mereka ditugaskan. Hal itu disampaikan oleh Bank Kostrad let jen TNI besar harto karyawan usai acara siar kejap panglima divisi 2 Kostrad pada selasa 8 Januari 2019 lalu di Singosari, Kebupaten Malang, Jawa Timur. Selain siap-siaga dalam menjaga setiap keutuhan NKRI, prajurit TNI juga harus memiliki kesiap-siagaan ketika terjadi bencana alam. Meski demikian, pangkosrat tetap himbau para prajurit TNI agar terus meningkatkan keterampilan dan kemampuannya seperti strategi perang gerilya dan anti-gerilya. Selain itu, prajurit TNI juga harus bisa berinovasi dalam melahirkan strategi-strategi perang yang maju dan modern. kemampuan kalian lakukan perang anti-gerilya harus di asap terus. karena sewaktu kita menghadapi incangan pemberontakan-memberontakan dalam negeri yang harus siap kita lumpuhkan setiap saat. yang kedua, prajurit TNI harus paham perang gerilya. bagaimana kita timbul, bagaimana kita tenggelam, kapan kita timbul, kapan kita tenggelam. sebagai saklah-saklah gerilya. dan kita harus menggali keharapan kapan lokal, kemampuan dari budaya bangsa Indonesia. dan saling-saklah gerilya bangsa kita terserat dengan kemampuan luar biasa. hal yang mendasar setiap suku bangsa punya pencahsilan sebagai bila diri dasar kita. ini harus kita jalan. harus kita jalan. kita punya 1.331 suku bangsa. kita punya 746 bahasa begitu kayanya bangsa kita. dan ini tidak boleh terpecah. ini harus tetap satu dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. yang tak kalah menarik, prajurit TNI juga harus dapat menggali dan mempelajari kearifan lokal. karena Indonesia sangat kaya budaya seperti bela diri pencak silat. agar ke depan TNI semakin kuat dan profesional. Ahmad Afandi memberitakan dari Malang, Jawa Timur. terima kasih. selamat menikmati